Intro Kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak di Indonesia menjadi 323 orang per 3 November 2022. Keterangan ini disampaikan jurubicara Kementerian Kesehatan RI Muhammad Syahrial dalam siaran persenya melalui daring pada Jumat siang. Sementara itu jumlah total pasien yang meninggal bertambah menjadi 190 anak. Adapun tumbuhan kasus terbanyak terdapat di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Syahrial mengklaim pasca Kementerian Kesehatan memberhentikan sementara penjualan dan penggunaan obat sirup. Pada 18 Oktober lalu, angka kasus GGAPA dan angka kematian mengalami penurunan. Nah saat ini sudah ada 28 provinsi dengan 323 kasus ya. Ini posisinya, dari 28 provinsi ada yang dirawat masih 34, yang terbanyak di Jakarta, Jawa Barat, dan seterusnya. Kemudian yang meninggal 190, yang sembuh, dan total adalah 323. Masyarakat terutama orang tua diminta untuk segera membawa anak mereka ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala ginjal akut di antaranya penurunan volume buang air kecil, terutama pada anak yang berusia kurang dari 18 tahun. Gesmi Sitanggang, Angga Hikmaya, DijakTV